Laga Liga Champion antara Bayern München menghadapi Victoria Fleisen diawali dengan mengeningkan cipta mengenang tragedi Kanjuruan yang menewaskan 131 orang. Hampir sepekan terakhir berbagai laga pertandingan sepak bola internasional, baik Liga Spanyol hingga Liga Eropa, diawali dengan mengeningkan cipta menghormati para korban. Tragedi Kanjuruan mendapat sorotan internasional lantaran merupakan bencana sepak bola terbesar kedua di dunia. Yang menarik dalam pertandingan Bayern München versus Victoria Fleisen, fans Bayern München membentangkan sepanduk bernada kecaman terhadap polisi Indonesia yang menembakkan gas air mata ke arah tribun dan menyebabkan lebih dari 100 orang meninggal dunia. Fans Bayern München juga membentangkan sepanduk kedua bertuliskan mengingat para korban tragedi Kanjuruan. Tragedi Kanjuruan terjadi usai arema tumbang 2-3 dari Persebaya, Surabaya dalam laga lanjutan Liga Sabtu Sabtu lalu. Berawal dari kerjuan di dalam lapangan, karena banyak supporter yang turun, polisi kemudian menembakkan gas air mata. Tembakan ke arah tribun menimbulkan kepanikan di antara supporter yang kemudian berdesakan menuju ke pintu keluar. Banyak dari supporter yang kesulitan bernafas karena terkena langsung gas air mata. Kepanikan membuat penonton saling injap untuk bisa keluar stadion. Komisi Disiplin PSSI telah menjatuhkan hukuman dan sanksi pada arema di antaranya denda 250 juta rupiah dan harus bertandang 250 km dari Malang di sisa musim tanpa boleh dihadiri supporter. Larangan beraktivitas umur hidup di sepak bola juga dijatuhkan kepada Abdul Haris, selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Arema dan Suko Sutrisno, Kepala Petugas Keamanan Arema. Tim Liputan INews melaporkan.